Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menyatakan kemenangan berturut-turut PDIP di pemilu bukan karena Jokowi Efek. Hasto mengeklaim PDIP bisa memenangkan pemilu karena telah menyatu dengan rakyat. Sehingga berkat kelembagaan partai itulah, PDIP mampu bertahan dari kempuran situasi politik yang menghalalkan segala cara. Bahkan PDIP sanggup memenangkan pemilu tiga kali secara berturut-turut. Hasto pun menyimpulkan kemenangan itu tak bisa disebut sebagai Jokowi Efek. Pasalnya PSI yang menggaungkan Jokowisme justru tak lolos ke Senayan. Hal itu disampaikan Hasto di DPP-PDIP pada Senin 25 Maret 2024. Sebagai kekuatan kolektif yang menyatu dengan rakyat. Maka meskipun terjadi pergeseran pemilu mengarah kepada aspek-aspek elektoral, personifikasi itu menjadi dominan dan praktek-praktek politik yang liberal, mengalalkan segala cara serta mengedepankan kekuasaan yang dibelakangnya itu ada kekuatan hukum dan ada kekuatan sumber daya negara. Tetapi setidaknya dari proses lembagaan partai yang dilakukan menunjukkan PDIP perjuangan mampu bertahan sebagai pemenang pemilu tiga kali berturut-turut. Jadi yang ada bukan Jokowi Efek tetapi adalah Bansos Efek. Penggunaan aparatur negara Efek, intimidasi Efek itu yang terjadi. Buktinya PSI kan juga tidak lolos pemilu meskipun dari sumber-sumber terpercaya itu sudah dilakukan berbagai upaya untuk menggelukkan itu. Hasto menyebut Jokowi Efek juga tak bertambak pada hasil pemilu 2024. Menurutnya hasil pemilu lebih dipengaruhi oleh Bansos yang kencar dibagikan menjelang hari pencoblosan. Selain itu ia juga menyoroti adanya pengerahan aparatur negara dan intimidasi yang turut memengaruhi hasil pemilu 2024. Hasto menilai pemberian Bansos tersebut mempengaruhi masyarakat untuk memilih paslon tertentu. Sebagai informasi berdasarkan rekapitulasi Pilek 2024, ada 8 parpol yang berhasil lolos ke Senayan. Perolehan suara tertinggi diraih oleh PDIP dengan 25.387.279 suara nasional atau setara 16,7 persen. Perolehan tersebut menandai kemenangan PDIP tiga kali berturut-turut pada pemilu mulai dari pemilu 2014. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.